Inilah semur daging kambing Halo semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Prohmain Channel Mudah-mudahan sobat-sobatku semua dimanapun berada Dalam keadaan sehat walafiat Semur Semur daging adalah Parian semur asli nusantara Yang mempunyai rasa dan gurih juga Karena bumbu utamanya semur daging ini Adalah jahe, lada, jinten, serta bawang merah Dan tidak lupa juga dikasih garam Sehingga rasanya nikmat dan banyak rasa Karena selain rempah-rempah tersebut juga diberikan Untuk kuahnya itu memakai kecap manis Dan tidak lupa supaya tidak terlalu kental Jadi kuahnya itu dikasih air Semur daging ini Bahan utamanya adalah Daging sapi Dan ada pula Daging kerbau Pada tahun-tahun 1970-an Semur daging betawi ini Biasanya Disajikan Pada saat-saat hari raya Lebaran Baik idul fitri maupun Idul adha Jadi Pada tahun-tahun itu Memang Semur daging betawi Belum begitu Banyak dikenal Orang Para penggemar kuliner Khususnya Kuliner Semur daging betawi Jadi Semur Daging betawi ini Selain Bahan utamanya Itu daging Sapi Dan daging kerbau Saya juga ingin mencoba Rasa Semur daging Yang bahan utamanya adalah Daging Kambing Karena Daging Daging Sapi dan Daging kerbau Ya sekitar tahun 70-an itu Memang Daging Kerbau Yang paling Favorit Untuk dibuat semur Karena Dibandingkan Daging sapi Daging kerbau ini Lebih Tahan lama Awet Sebulan setelah hari Raya Idul Fitri pun Atau lebaran Itu dia masih Masih enak Disantap Atau dimakan Dibandingkan Daging sapi Dia tidak begitu Tahan lama Karena Apabila terlalu sering Di Apa namanya Diangetin Itu dia akan Hancur Tapi kalau daging Kerbau Tidak Itulah Kelebihan Semur daging kerbau Dibandingkan Semur daging Sapi Nah Untuk kali ini Saya mencoba Makan Bahan yang berbeda Yaitu Daging Kambing Alhamdulillah Wasyukurillah Saya masih Dibirikan Kesehatan Sehingga Saya masih bisa Menikmati Masih bisa Menikmati Semur Daging Kambing ini Yuk Kita makan Semur Daging Kambing Ini adalah Semur Daging Kambing Dimana Semur yang akan Saya makan Ini Ini adalah Bagian Paha Bagian Pahanya Karena Saya ingin mencoba Sensasi Makan Semur Daging Kambing ini Tanpa Di Iris Inilah Semur Daging Kambing Yang Saya juga Nih Memang Saya mencoba Sensasi Dari makan Semur Daging Kambing ini Tanpa Dipotong Atau Dipotong Kecil Kecil Tapi Langsung Dari Pahanya Ya Sobat Nih Kita makan Bismillahirrahmanirrahim Memang 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 Jadi Semur Daging Kambing ini Terasa Manis Dan Burih Serta Dagingnya Empuk Nikmat Benar Allah Masih Memberikan Nikmat Kepada Saya Sehingga Masih Bisa Menyantap Atau Memakan Semur Daging Kambing Alhamdulillah Wasyukurillah Empuk Benar Ya Empuk Maaf ya Sobat-sobat Ya Ya Kalau Saya Bagi Sobat-sobat Ya Kebagian Jadi Saya Makan Sendiri Aja Mantap Dan Maknyus Semur Daging Paha Kambing Sampai Pak Daging Up memang semur daging betawi itu memang nikmat kalau dulu semur daging itu daging hanya daging kerbau tapi sekarang sudah ada banyak daging pakai daging sapi tapi semur semur daging kambing ini jarang biasanya juga sekarang itu daging sapi di acara-acara keluarga maupun resepsi pernikahan atau hajatan biasanya kalau orang betawi itu menu menunya pasti pasti ada yang namanya semur daging tapi bukan daging kambing daging sapi tapi itu pun biasanya ada ternyata enak empuk biasanya makan daging kambing itu sate atau guleng tapi saya pengen coba semur daging kambing itu ternyata enak nikmat tekstur ternyata enak lebih halus dibandingkan terbau dan sapi lebih halus terima kasih terima kasih terima kasih coba-coba semua hmm 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 nikmat sobat sobatku boleh nanti dicoba hanya itu demikianlah video saya kali ini dimana saya mencoba memberikan informasi mengenai sembur daging kambing ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sobat sobatku semua saya ucapan Alhamdulillah wa syukurillah nikmat yang masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehat sehingga kita masih bisa makan sembur daging ini mudah-mudahan sobat dimanapun anda berada dalam keadaan sehat walafiat hanya itu yang dapat saya sampaikan atas perhatiannya saya ucapan banyak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih